Hari ini kita melakukan terapak evaluasi dengan seluruh K sektor dan juga seluruh KSI. Yang pertama, secara umum, Alhamdulillah ya, layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, layanan bimbingan ibadah, dan juga layanan pelindungan kepada jamaah berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa titik-titik krusial yang tetap harus ditingkatkan kuas padanya, utamanya adalah jamaah ketika berada di Masjidil Haram. Ini bermula tentu dari pemondokan, pada umumnya jamaah itu menuju ke Masjidil Haram pada waktu-waktu sholat. Nah, waktu-waktu itulah yang terjadi penumpukan di Masjidil Haram. Yang kedua, jamaah yang baru tiba masih juga cukup banyak, rata-rata per hari itu di atas 5.000. Nah, jamaah inilah yang kemudian harus segera menyelesaikan prosesi ibadah umrah wajibnya. Nah, dengan kondisi di Masjidil Haram yang sudah sangat padat seperti itu, kemudian mereka dalam kondisi yang lelah setelah perjalanan yang cukup jauh. Kemudian mereka menuju ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan ibadah wajibnya. Nah, inilah yang ditemukan oleh petugas-petugas kita di lapangan. Ada sebagian jamaah yang kelelahan, ada yang memang dari rumahnya sudah kurang sehat. Nah, ini yang kemudian teman-teman di lapangan cukup memerlukan energi yang lebih untuk memberikan pelayanan kepada jamaah ini. Nah, dengan kita masuk di gelombang kedua menjelang akhir ini dan di Medina sudah selesai layanannya, kita berharap nanti ketika petugas dari Medina sudah di berdemokah, kita akan deploy ke Masjidil Haram untuk membeli pelayanan seksus atau sektor khusus ini, dan juga membantu teman-teman dari Linjam, PT Kajah, dan TQC. Terima kasih telah menonton!